Kalau tidak ada tepuk tangan, berarti kamu semua sudah strok. Orang-orang pilihan Allah, orang-orang pilihan Tuhan, yang hadir dan hidup bersama dengan kekayaan kemajumukan di pohon waktunya Indonesia. Merauke adalah pohonnya waktu Indonesia. Waktu lebih dulu dirahmati Tuhan untuk kamu semua. Apapun warnamu, apapun derajatmu, tapi kamu semua adalah orang-orang hebat bagi Allah dan juga hebat bagi Indonesia. Kamu semua adalah calon orang-orang hebat yang sedang menumbuh di proses menjadi orang-orang hebat. Dan orang yang akan membuat kamu jadi orang-orang hebat ada di tengah-tengah kamu semua. Kalau mau jadi orang-orang hebat, pilihlah guru yang hebat. Pilihlah pelatih yang hebat. Nyanyian merdu terlalu banyak bergentayangan di lamit ini. Kita bukan butuh nyanyian itu. Kita butuh sentuhan nyata. Supaya besok kita bisa bilang, selamat jalan miskin, selamat datang kemakmuran. Ya, kita somsong kemakmuran kepada ahli-ahli pembuat kemakmuran. Ini yang kita butuhkan. Suaramu adalah penentu bagi tiket untuk menjadi orang hebat. Kita terlihat dari Merauke ke Jakarta, suara tidak pernah terdengar. Tapi Allah mengutus orang untuk datang melihat kondisi kamu hari ini. Lihatlah dia. Moga-moga dengan suara kalian akan menjadi nabi. Bagi penyelamat yang membawa harapan kemakmuran. Yang menjadi mimpi panjang 50 tahun untuk Kodong Papua. Kita tidak mau jadi pemimpi. Kita mau jadi penikmat di republik ini. Itu harapan saya selaku tokoh masyarakat di tanah ini. Mengajak kita semua mari kita mempersembahkan mutiara yang terbaik. Supaya kita dengan mutiara itu merubah segala harapan kita. Ini adalah salah satu anak anugerah Allah dari kekayaan Republik Indonesia. Anak anugerah Allah yang ada di seluruh Indonesia mulai dari Merauke sampai Sabah. Dan anak ini ditakdirkan untuk mempertemukan dan menghilangkan segala perbedaan. Yang lahir dari buah kekayaan rahmat asimilasi. Dan dalam diri dia tidak ada musuh siapapun. Kalau kita yang asli-asli kan masih merasa asli. Tapi kalau ada kekayaan perbedaan, dia menjadi milik dari perbedaan. Dan ini penikmatan bagi kita semua. Saya berdoa Tuhan akan pakai kamu semua untuk menentukan yang terbaik. Bisikan Allah akan hadir di telingamu. Turun ke hatimu dan tutun tanganmu. Itu harapan saya selamat datang Pak Prabowo, saudara terkasih kami. Di tanah ujung depan. Yang menghadirkan senyuman setiap waktu sepanjang abad. Tuhan tidak akan tukar matahari kayak karena Jakarta itu ibu kota untuk terbit di ibu kota. Tidak. Kamu yang punya karunia, makanya Pak Prabowo datang ke negeri di mana matahari tersinar pertama. Di negeri di mana pemilihan pertama di Republik Indonesia akan dimulai. Kalau sudah dimulai, kemenangan akan dimulai 2 jam terdahulu. Siapa yang datang ke titik kodrak dan dia akan mendapatkan restu dari titik kodrak timur. Itu yang saya sampaikan. Mari kita selalu menjaga keharmonisan selama perjalanan sisa 22 hari ini. Pelihara putusanmu di dalam hati. Peluklah putusanmu di dalam hati semua. Dan putusan yang kamu peluk itu tidak boleh pergi hanya karena bisikan. Itu harapan saya. Kita dengan seluruh kekuatan leluhur dari tanah animah, tanah manusia sejati. Kita ingin bahwa restu dari manusia sejati akan melahirkan tokoh sejati Presiden Republik Indonesia. Selamat lakukan yang terbaik. Selamat lakukan yang terbaik. Karena yang terbaik itu akan keluar dari kamu semua. Bukan dari siapapun. Kalau kamu ada lurah- lurah terbaik, lakukan yang terbaik dan persembahkan yang terbaik. Dari tanah ini, kami semua berdoa dengan para leluhur, semoga perjalanan Pak Prabowo untuk singgah ke hati saudara-saudara kita yang lain di seluruh Nusantara. Dapatkan dengan selamat. Dengan iringan matahari pagi dari sini. Dan senjata keemasan yang akan tenggelam di lauk kita, itu adalah persembahan keemasan dari sikap orang Merauke. Terpikir dengan sinar keemasan, pergi juga pamit dengan keemasan. Selamat jalan Pak Prabowo. Kita kami. Kita kami. Kalau pusur, kamu panah. Kamu sudah tahu nomor mana yang kamu mau panah? Selamat lakukan yang terbaik. Semoga kita akan menikmati hasil dari yang terbaik. Terima kasih. Isakon PKI, Isakon Kai. Satu hati, satu kekuat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton